untuk capung 732 ini masuk kelas ul ultralight atau kelas yang lainnya halo sobat engler balik lagi dengan saya di channel mancing riko songot seperti biasa kalau kita lagi nonton di ruangan seperti ini berarti bukan vlog atau trip mancing kali ini kita kembali mau review alat mancing lagi ya kebetulan ini joran casting lagi yang mau kita uncover atau yang mau kita review joran capung 732 dari relik nusantara mungkin beberapa dari teman teman kemarin yang ikut empo atau mass order dari capung atau dari relik nusantara seperti ini barangnya penasaran seperti apa isinya langsung kita uncover hasilnya ini oke kembali mengingatkan buat teman teman yang baru gabungan di channel riko songot jangan lupa selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar teman teman selalu update video terbaru dari saya oke jadi langsung ya joran casting terbaru dari relik nusantara ini covernya relik nusantara campung 732 load weight nya 2-12 gram line 4-8 lb pancangnya 7,3 fit oke langsung kita anggap bro ya oke seperti ini kabelnya joran casting pada umumnya menggunakan model mid join atau middle join jadi sambungannya berada di tengah-tengah joran di sini ada speak out untuk penyambungnya jadi ini bottom section nya oke bottom section nya top section yang kedua langsung top section nya jadi capung 732 ini sudah generasi yang beberapa kalinya dari capung dari gen 1 entah ini gen 2 apa gen 3 mungkin ini dari capung jadi ini bottom section yo jadi ada 2 section model mid join atau middle join jadi sambungannya ada di tengah sini set masuk speak out oke langsung kita rinci ya seperti biasa model japs style atau japanis style model joran kekinian bisa dibilang model joran kekinian seperti biasanya dibawah juga ada evaspons ini juga ada barcode dari relik ini model IPS terlihat terlihat dan variasi berwarna merah ada logo dari reflif nusantara ini juga ada attention peringatan lalu di bagian duduk gancorannya ini ada evaspons lagi lalu realsheet ini model IPS tapi ini entah ini ada clickernya bro jika kita putar seperti ini seperti ada clickernya dan realsheetnya disini dari relik nusantara belum fuji tapi kualitasnya sudah oke ini ini juga ada evaspons dan ring variasi berwarna merah dan yang keren di bagian sini untuk bagian blank rodnya jadi banyak teman-teman yang mengatakan kalau capung 732 ini adalah capung spiderman jadi motifnya disini mirip jaring laba-laba atau jaringnya spiderman padahal kalau saya pikir ini sih motif dari sayap capung mungkin ya jadi bukan sarang laba-laba ini jadi ini bottom section nya atau section utamanya logo bendera indonesia jadi relik nusantara ini produk lokal atau produk indonesia anak bangsa lanjut disini juga ada tulisan capung 732 dan gambarnya capung sebagai logo utamanya ya disini juga ada keterangan dan spesifikasi lengkap dari coran nya kalau coran capung 732 ini memiliki lur weight atau kapasitas lur nya dari 2-12 gram dan kapasitinya 4-8 lb dengan panjang 7,3 feet 7,3 feet itu sekitar 2 2,25 meter mungkin 225 cm mungkin jadi seperti ini lanjut di blank rod nya juga disini model nya bersisik jadi seperti coran-coran relik sebelumnya ada sisi capung mungkin jadi teman-teman yang sebelumnya sudah punya jadi sama blank nya seperti ini sampai ke top section nya juga sama nah itu kita enggak ya jadi bersisi seperti kulit armadillo oke kita lanjut lagi setelah blank rod nya disini langsung ke bagian ring gate nya jadi ring gate disini tidak menggunakan fuji tapi si si 732 ini compare dengan ring gate dari si gate adalah performance bagus lumayan tahan korosi juga dan keren lah yang coba kita sambungkan seperti ini sambungan di spigot nya memang gak apa ya memang gak sampai mentok segini jadi kalau ada teman teman yang menanyain kenapa sambungannya ini kok gak sampai mentok mungkin bisa dibilang itu pertanyaan bodoh yang berulang-ulang padahal udah sering dijelaskan sama teman-teman di grup Galit Masantara seperti Om Rifai dan lain-lainnya jadi memang sambungan setiap joran memang seperti ini gak harus mentok untuk alasan lengkapnya coba kalian searching lagi untuk ringgitnya sendiri ini ada satu dua tiga 4 5 6 7 8 9 10 untuk capung 732 ini ada 10 ringgit dengan panjang 2,25 m dari Relic Nusantara dan untuk joran ini kemarin untuk teman-teman yang ikut MO atau mas order dari Relic Nusantara harganya hanya Rp380.000 dan itu juga dapat bonus tas kecil dari Relic jadi harganya segitu untuk harga di pasaran sekarang di luar MO kalau enggak salah harga Rp430.000 sampai Rp440.000 jadi seperti ini ini tampilannya Oke Relic Nusantara capung 732 dan pertanyaannya sekarang jadi ada salah satu teman saya yang menanyakan jadi untuk capung 732 ini masuk kelas UL ultralight atau kelas yang lainnya nah kalau menurut saya capung 732 line 4 sampai 8 LPS ini menurut saya pribadi dan menurut apa yang pernah saya baca bisa dikategorikan sebagai like joran jadi joran kelas like bukan ultralight karena menurut dari apa yang saya baca itu untuk joran ultralight kisaran atau maksimal lainnya itu sampai 6 LPS dan untuk kelas like dari 4 kalau enggak salah kalau enggak dari 2 sampai 12 LPS maksimalnya jadi saya bisa mengatakan kalau joran capung ini bisa dikategorikan sebagai joran like casting bukan ultralight casting nggak tahu mungkin ada beberapa dari teman-teman yang berpendapat lain mengatakan kalau ini joran ultralight silahkan fan-fan aja sah sah saja itu terserah teman-teman karena menurut pandangan universal atau pandangan set orang itu kan berbeda pengklasifikasian untuk ultralight light medium heavy dan lain sebagainya itu juga berbeda-beda seperti halnya ultralight yang bisa dikatakan dari dulu orang-orang beranggapan ultralight itu selalu berkaitan dengan tekel kecil piranti kecil lain kecil lur kecil dan lain sebagainya serba kecil dan ringan itu yang dikatakan ultralight ada juga salah satu pandangan yang mengatakan kalau ultralight itu ketika kita mendapatkan ikan atau target buruan yang size-nya atau ukurannya melebihi dari kapasitas piranti yang kita pakai itu bisa dikatakan kita macing ultralight entah yang mana yang ingin teman-teman saya jadikan pedoman atau patokan yaitu terserah dari pribadi teman-teman masing-masing kalau saya pribadi sih mungkin mengklasifikasikan joran capung 732 ini sebagai joran light casting bukan ultralight itu kan bisa pakai lur dari ultralight kan bisa juga dipakai bisa memang karena disini keterangan untuk lur weightnya dari 2 gram sampai 12 gram jadi kita bisa menggunakan lur dengan bobot 2 gram 3,5 gram 5 gram 6 gram atau lain sebagainya dengan maksimal 12 gram dan sepengalaman saya menggunakan joran-joran produk dari Relic Nusantara disini terkena maksimal 12 gram tapi untuk penggunaan lur di atas 12 gram saya rasa masih nyaman ya mungkin optimasi dari action lur saat kita memainkannya mungkin berkurang cuman produk dari Relic Nusantara ini memang keren bro tangguh kalau menurut saya karena saya juga koleksi dari produk di atas 12 gram di atas 12 gram dan 11 gram yang lebih baik saya punya seperti itu mungkin sedikit penjelasan dari saya mengenai joran ultralight atau light jadi capung 732 ini mungkin saya mengatakan atau saya klasifikasikan sebagai joran light casting bukan joran ultralight casting tapi tergantung dari teman-teman semua ingin mengatakan ini joran ultralight atau joran light mungkin ada teman-teman yang berpendapat lain bisa langsung mengkuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah untuk joran joran capung 732 atau capung 48 lbs ini masuk kategori ultralight atau light jadi silahkan tuliskan pendapat dan masukkan dari teman-teman di kolom komentar di bawah Oke Bro mungkin seperti itu dulu sedikit ulasan dari saya mengenai joran capung terbaru ini untuk link pembeliannya teman-teman juga bisa langsung hubungi kontak person yang ada di bawah di kolom deskripsi yang sebentar lagi juga akan saya lambatkan di sana jadi capung 732 ini untuk harga pasaran di luar MO atau di luar mass order dari relic itu harganya sekitar 430 sampai 440 ribu itulah yang ongkir dan packing jadi untuk yang ikut MO seperti ini teman-teman hanya dikenai atau dibanderol untuk joran ini dibanderol hanya dengan harga Rp380.000 itu pun juga bonus dengan slingback dan juga ada stiker dari relic Nusantara jadi juga dapat stiker jadi apalagi untuk ultralight jadi video kali ini hanya untuk membahas itu sebenarnya jadi karena menjawab rasa penasaran dari teman-teman yang ingin bertanya joran ini masuk kelas like atau ultralight jadi saya mengatakan kalau joran ini masuk kategori like selamat menikmati selamat menikmati